dan membuat pelaksanaan ibadah haji dan umroh di wilayah kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara menjadi terganggu. Dan saat ini, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara tengah melakukan persiapan guna mendukung kelancaran pelaksanaan ibadah haji. Salah satunya, Kanwil Kemenak Sumatera Utara yang memberi pelatihan kepada petugas kloter haji yang akan mendampingi peserta haji yang akan melaksanakan ibadah haji pada tahun ini. Kepala Bidang Penyelenggaran Haji dan Juga Umroh, Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Utara, Hasnul Huzain mengatakan, penetapan tersangka Menteri Agama tidak tertamerta. Ini mengganggu kinerja paksanaan haji dan umroh. Hal ini karena telah dipersiapkan dengan matang oleh petugas yang telah ditetapkan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara. Baiklah, kita kembali ke Nusa Tenggara Barat, di mana pasca bentrokan di Dompu ada belasan warga yang diduga sebagai provokator bentrokan di Kabupaten Dompu ditangkap polisi. Selain menangkap warga, polisi juga menyita senjata api rakitan dan juga puluhan senjata...